yang pertama maknanya ta itu adalah tawaduk tawaduk berarti sikap rendah hati tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur tidak menyumbongkan dirinya, tidak menonjolkan dirinya dan juga jauh dari sifat-sifat arogansi inilah sifat yang pertama kata Imam Al-Kushairi yaitu bawa tawaduk tawaduk orang-orang yang rendah hati, rendah diri tidak menyumbongkan diri, tidak angkuh dan tidak takabur serta tidak arogansi walaupun Allah SWT telah memberikan kelebihan kepadanya meskipun dia memiliki kekayaan memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, yang dalam, pendidikan yang tinggi tapi tidak pernah merasa arogansi tidak pernah merasa sombong, merasa angkuh dalam jiwanya maka ini adalah orang-orang yang bertakwa jadi tawaduk saya memberikan bahwa orang-orang yang kona'ah adalah orang-orang yang merasa kaya meskipun dia tidak kaya merasa cukup, meskipun dia tidak berkecukupan subhanallah luar biasanya makna taqwa makna kona'ah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mudah-mudahan ini menjadi menjadi pelajaran yang penting bagi kehidupan kita kita merasa cukup meskipun hidup kita tidak berkecukupan kita merasa kaya padahal kita miskin inilah sifat yang luar biasa yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW kepada umatnya mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya meniru dalam kehidupan kita terutama dalam masalah urusan harta duniawi harta, tahta ini adalah hal yang sangat penting merasa cukup dengan pemberian Allah SWT yang ketiga adalah huruf waw artinya adalah warak warak, singkatan dari warak warak itu sikap berhati-hati menahan diri menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik itu perbuatan dosa kecil apalagi perbuatan dosa yang dimurka oleh Allah SWT kemudian tentunya adalah orang yang warak itu mensucikan hatinya hatinya dibersihkan menahan hatinya dari hal-hal hal-hal yang tidak baik baik itu masalah yang haram yang subhad yang subhad saja kita harus diperihara apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah SWT jadi orang warak itu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam bertindak yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu jangan sampai kita terjerembab kepada perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan yang subhad apalagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT sahabat yang berbahagia yang terakhir yaitu tentang taqwa yang menurut Imam Al-Kushairi yaitu huruf Ya artinya yakin jadi Imam Al-Kushairi mengatakan yakin itu artinya apa? yakin kepada Allah yakin kepada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT jadi inilah yang paling berat di dalam ketakwaan seseorang dia selalu yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah SWT tidak lari daripada keyakinannya tidak goncang nah ini banyak diantara kaum muslimin ketika dia ditimpa musibah kemudian berombong-rombongan kembali kepada Allah bertawabat di jalan Allah SWT tapi ketika dia mendapatkan karunia lupa dengan Allah selamat menikmati